Sementara itu pemirsa calon wakil gubernur nomor urut tiga Rano Karno berkunjung ke kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur. Saat kunjungan ini, Bangdul menyoroti persoalan PPSU, kaum disabilitas dan lansia. Di hadapan warga, Rano mengatakan akan membenahi aturan soal perekrutan tenaga PPSU. Ia menyerap aspirasi warga yang menyoroti soal persyaratan menjadi PPSU yang membutuhkan ijazah dan pengalaman kerja. Rano berjanji ke depan perekrutan tenaga PPSU Jakarta tidak akan dipersulit dengan persyaratan ijazah dan pendidikan. Ia juga menyinggung tentang produktivitas lansia dan memberi contoh pekerjaan yang bisa dilakukan lansia di luar negeri. Lansia ini akan juga menjadi prioritas karena jumlah lansia didangkapkan cukup banyak, sangat banyak. Artinya harus menjadi satu pemikiran kerobosan utama-tama. Bahwa lansia itu bukan berarti orang yang sudah tidak berguna. Kalau kita melihat di negara seberang, misalnya di Singapura, maaf, maaf. Orang bisa merahansi apa sih?